Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materi selanjutnya biologi kalau kemarin kita belajar tentang anelida atau kelompok cacing sekarang kita lanjutkan film selanjutnya yaitu molusca jadi kalau di slide pertama ini gambaran umumnya molusca adalah hewan-hewan yang apa namanya bertubuh lunak contohnya yang paling umum kita ketahui adalah siput pekicot seperti itu meskipun kemarin cacing juga bertubuh lunak tetapi cacing yang kita pelajari kemarin tidak termasuk dalam kelompok molusca kenapa? karena molusca itu bertubuh lunak dan ada beberapa ciri lain yang tidak dimiliki oleh cacing salah satunya adalah bahwa molusca itu tidak bersegmen jadi tubuhnya itu lunak tetapi tidak bersegmen molusca itu berasal dari bahasa latin molusca itu artinya lunak jadi kalau misalkan kita apa namanya kita kita artikan atau kita terjemahkan molusca adalah kelompok hewan atau film hewan yang mencakup hewan-hewan yang bertubuh lunak baik yang bercangkang maupun yang tidak bercangkang karena nanti ada banyak juga molusca yang tidak bercangkang ada yang hidup di darat bahkan ada hidup juga di laut dan juga ada yang di air tawar jadi molusca itu habitatnya cukup beragam ya kita lanjut cirinya ciri utama dari molusca itu adalah bertubuh lunak tidak bersegmen jadi ciri molusca adalah bertubuh lunak tidak bersegmen kemudian ada tiga lapis jaringan ya triple plastik selamata kemarin sudah kalau perlu dicatat kembali silahkan triple plastik selamata itu apa ada tiga lapis jaringan ya jadi nanti ada ectoderm mesoderm endoderm gitu ya jadi triple plastik selamata itu artinya triple plastik tiga lapis jaringan selamata itu memiliki rongga tubuh yang jati organ ekskresi berupa nefridia atau nefridium yang berperan layaknya sebuah ginjal kemudian sistem syaraf karena belum ditemukan otak maka sistem syarafnya berupa cincin syaraf berkembang biak secara generatif atau seksual jadi tidak ada yang berkembang secara seksual jadi seluruhnya ketika akan berkembang biak mereka harus melakukan fertilisasi habitatnya beraneka ragam jadi tadi saya sampaikan di depan bahwa ada yang di darat ada yang di laut dan juga ada yang di air air tawar kita lanjut ini salah satu salah dua ya karena ada dua jadi salah dua contoh molusca ada siput ya siput atau kicot yang kedua ada apa ini gurita ya jadi kalau yang bercangkang diwakili oleh kicot yang tidak bercangkang ini saya saya ambil contoh yang gurita gurita itu bahkan bisa sangat besar ya tubuhnya bisa sangat besar puluhan meter bahkan oke kita masuk ke struktur tubuh struktur tubuh atau cirinya yang pertama kaki jadi pada beberapa molusca itu memiliki kaki tapi bukan kaki yang seperti yang dimiliki oleh manusia jadi tidak ada tulangnya memang tidak ada tulangnya maka kaki disini artinya apa merupakan bagian tubuh yang terdiri dari otot-otot gitu jadi tidak 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 dibayangkan jangan pernah membayangkan kakinya itu kayak kaki yang berjalan disini kakinya itu adalah kaki yang bagian tubuh yang terdiri atas otot-otot pada beberapa kelompok atau beberapa jenis molusca ada tentakel jadi terdapat tentakel yang berfungsi untuk menangkap mangsa jadi banyak banyak molusca juga yang menggunakan tentakel yang bisa menjulur itu digunakan untuk menangkap mangsa kemudian struktur tubuh yang kedua ada masafiseral masafiseral merupakan bagian tubuh yang lunak jadi apa namanya nanti ada kaki ada masafiseral masafiseral itu adalah bagian tubuh yang lunak yang didalamnya terdapat organ-organ tubuh nah masa ini masa ini diselubungi atau diselubungi atau diselimuti atau dibungkus oleh jaringan tebal yang disebut dengan mantel jadi seluruh molusca itu punya yang namanya masafiseral kemudian mantel 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 itu terdapat lubang insang anus atau jaringan hasil ekskresi mantel dapat mensekresikan komponen yang membentuk cangkang pada molusca yang bercangkang kalau gurita kan tidak mungkin punya sangkang jadi pada yang bercangkang mantel itu berfungsi untuk mensekresikan zat yang bisa memproduksi cangkang kalau kita lihat disini struktur tubuhnya kalau sistem pencernaannya lengkap ada mulut kerongkongan nanti ada usus ada lampungnya bahkan ada anus jadi sistem pencernaannya lengkap sistem sarafnya ini serabut sarafnya seperti ini bisa terlihat jadi apa namanya tadi cincin saraf kemudian ada radula radula itu gigi jadi pada pada molusca itu sudah dicumpai gigi tapi sekali lagi giginya jangan bayangkan kayak gigi gigi manusia yang ada taring ada seri ada ada gerah enggak jadi gigi yang digunakan untuk menggigit atau memasukkan memasukkan apa namanya mangsa ke dalam tubuhnya untuk dicerna nanti kemudian ada insang karena banyak molusca yang ber habitat di apa di perairan maka dia membutuhkan insang untuk bernafas ada jantungnya kemudian ada nefridium nefridium itu tadi sebagai organ ekskresinya ada mantel mantel itu yang nanti apa namanya menyelubungi masa visceral kemudian ada anus anus ini sebagai muara dari sistem pencernaan ada kaki nah kita lihat ada kaki ada kaki kaki si molusca kaki si molusca itu tadi dikatakan bahwa bagian tubuh yang berotot jadi kalau pada ini kan contohnya kalau disini kayak siput jadi dia itu kayak bagian perutnya yang kemudian ada ototnya yang digunakan untuk berjalan itu apa namanya struktur tubuh secara umum pada molusca kita lihat sistem peredaran-ndaranya bagaimana pada molusca pada semua kelas kecuali pada sipalopoda itu peredaran-ndaranya terbuka artinya setemper darah terbuka itu artinya darah mengalir tidak selalu melewati pembuluh darah jadi peredaran-ndaranya terbuka itu adalah setemper darah yang tidak selalu melewati pembuluh darah jadi di luar pembuluh darah pun bisa mengalir kalau pada kelas cepalopoda itu peredaran-daranya tertutup cepalopoda itu contohnya cumi-cumi kemudian apa gurita jadi kalau khusus pada cepalopoda peredaran-daranya tertutup peredaran-daranya terdiri atas jantung pembuluh darah jantung terdiri atas satu satu atau dua atrium dan satu ventricle jadi coba nanti cari atrium itu apa ventricle itu apa jadi ada 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 pembuluh darah dan ada jantung makanya tadi saya katakan bahwa peredaran-daranya terbuka adalah setemper darah-darah yang tidak selalu melewati pembuluh darah kalau misalkan kalau misalkan diterjemahkan setemper darah-darah terbuka adalah setemper darah-darah atau darah mengalir tidak melewati pembuluh darah ya tidak tepat karena pada molusca itu ditemukan pembuluh darah tetapi peredaran-darahnya terbuka artinya ada yang mengalir lewat pembuluh darah ada yang tidak itu itu setemper darah-darahnya kita lihat disini setelah struktur peredaran-darahnya ada sinus ya sinus masuk sinus keluar kemudian ada bilik ada atrium bilik itu ventricle atrium itu nanti serambi ya jadi ada ada satu atau dua atrium kalau pada molusca ada vena paru-paru kalau pada molusca yang hidup di darat kalau tadi yang hidup di perairan itu berarti menggunakan ensang kalau yang molusca yang di darat dia menggunakan paru-paru ada jaringan kapiler yang nanti bisa digunakan untuk difusi oksigen dan karbon dioksida kemudian ada vena sirkuler jadi secara umum setemperan darahnya seperti itu bagaimana sistem pencernaannya sistem pencernaannya lengkap ya jadi ada mulut dimulai paling depan tadi ada mulut ada esofagus atau kerongkongan ada lambung usus dan anus dikata lengkap karena memang salurannya lengkap jadi jangan bayangkan jangan dibandingkan dengan sistem pencernaannya manusia itu beda apalagi dibandingkan dengan sistem pencernaannya sapi sapi itu sendiri kan dia masuk apa namanya kelompok keruminansia jadi lambungnya aja ada 4 kalau sapi jadi jangan bayangkan jangan dibandingkan dengan sapi lengkapnya disini karena memang ada mulut esofagus lambung usus anus itu sudah dikatakan lengkap lanjut pada beberapa jenis molusca terdapat organ rahang dan lidah yang bergerak ke depan dan ke belakang ini yang berfungsi untuk memasukkan apa namanya memasukkan mangsa jadi memasukkan mangsa ke dalam saluran pencernaan untuk nanti dicerna dalam sistem pencernaannya itu kemudian ini kita lihat tertubuhnya tertubuh dari apa namanya dari sistem pencernaannya jadi nanti ada mulut ada lidah parut yang nanti berfungsi untuk memasukkan memasukkan siapa namanya mangsa temboloknya bahkan tembolok kalau pada ayam itu tembolok itu telih kemudian ada apa namanya ada pencernaannya kemudian ada ususnya jadi banyak bahkan ada mata ini kalau secara mem ada mata ada lubang pengeluarannya ada anus anus nanti di bagian paling belakang kemudian bagaimana sistem sarafnya sistem saraf dari molusca itu cincin saraf jadi dia bentuknya cincin saraf bukan otak jadi cincin saraf yang mengelilingi esofagus atau yang mengelilingi kerongkongan dan serabu saraf lainnya yang menyebar jadi serabu saraf lainnya yang menyebar seluruh tubuh kemudian dia mensarafi berbagai organ artinya dia yang akan nanti membuat organ-organ itu kemudian ada sarafnya karena akan aneh kalau misalkan organ-organ yang bahkan kalau pada manusia organ-organ yang kita miliki harus ada sarafnya kalau tidak ada sarafnya tidak berfungsi sebagai organ jatuh kalau misalkan mata kita tidak punya saraf ya repot juga mata kita tidak bisa mendeteksi cahaya tidak bisa mendeteksi warna dan segala macam kulit kita juga organ misalkan kalau organ kulit itu tidak ada sarafnya ya agak agak aneh jadi kalau dicubit juga tidak terasa dipukul juga tidak terasa itu itu saraf pada moluska ini kita lihat gambar pada siapa cumi ya jadi saraf pada cumi seperti ini jadi ada ganglion otak kemudian ada apa namanya saraf pada otot apa namanya dan sistem sarafnya dia menyebar ke seluruh tubuh gitu itu selamat menikmati